Brigadir Nobriancia Yosua Futabarat alias Brigadir J tersangka pembunuhan berencana Putri Candrawati mengenakan nomor 077 oranya saat meninggalkan gedung Awarudin Jamin Bares Trimpolri pada Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Istri Ferdi Sambo itu berangkat dari rumah sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat didampingi tim pengacara Arman Hanis, Febri Diansyah dan Rasa Mara Aritnan. Dia kemudian mengeluarkan pernyataan terkait penahanannya di depan tim media. Saya benar-benar diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar bisa melewati ini dan mohon izin menitipkan anak-anak saya di rumah dan di sekolah masing-masing, kata Putri dengan suara bergetar. Anakan aku sayang, belajarlah dengan baik, raih cita-citamu, dan selalu lakukan yang terbaik. Lanjut Putri dengan berlinang air mata. Baru-baru ini, Kombes Polri Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, resmi ditangkap hari ini, tanggal 30 September tahun 2022, di rutan Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sigit mengaku penahanan tersebut setelah penyidik memberikan pemeriksaan kesehatan kepada Putri Candrawati. Hari ini, PC, kami menyatakan bahwa kami telah memutuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri, kata Jenderal Sigit, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022, di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dia mengatakan penyidik punya banyak pertimbangan saat menahan Putri, antara lain, berkas tersangka dalam rencana pembunuhan Brigjen J. Yosua Huta Barat sudah selesai. Untuk mempersiapkan dan memperlancar proses pengajuan berkas tahap kedua, ujarnya. Selain itu, Sigit menegaskan, penahanan istri Ferdi Sambo itu dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan kesehatan. Alhasil, Putri dalam keadaan sehat dan bisa ditangkap. Kami telah menerima laporan tentang kondisi fisik dan psikologis PC yang saat ini dalam kondisi baik, kata Sigit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.